Setelah melakukan pelatihan ekspor pada Februari dan juga Maret lalu guna meningkatkan kualitas pelaku usaha atau UKM Kota Pekalongan dalam menghadapi persaingan global, serta dalam rangka pemulihan ekonomi dan memperkenalkan produk-produk unggulan Kota Pekalongan seperti batik di pasar ekspor, pemerintah Kota Pekalongan akan kembali menggelar pelatihan ekspor pada bulan Oktober mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Kooperasi, dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM Kota Pekalongan saat ditemui di kantor dinasnya belum lama ini. Kepala Bidang Perdagangan Sri Hariati menyebut Kota Pekalongan mendapat tiga kali kesempatan pelatihan ekspor oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan sudah dilaksanakan dua kali sehingga kurang satu kali lagi yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Ada pun untuk pesertanya, selain dari pelatihan di bulan Februari dan Maret lalu, juga akan mengambil dari pelaku usaha baru yang sudah melakukan ekspor namun ingin mengetahui lebih dalam peraturan dan produk mereka bisa masuk ke negara mana saja. Tiga kali pelatihan ekspor kemarin sudah dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret yang satu kali lagi ini nanti rencananya bulan Oktober di Kota Pekalongan mungkin selain pelaku UMKM yang kemarin itu juga nanti ada dari UMKM yang baru yang kemarin sudah melakukan ekspor tapi dia ingin mengetahui peraturan dan produk mereka itu bisa masuk ke negara mana saja. Itu pesertanya 30 orang. Jadi kalau mereka biasanya kita infokan ya, tidak semuanya UMKM itu bisa melakukan ekspor jadi dilihat dari potensinya juga, jumlah produknya juga dia harus memenuhi untuk ekspor. untuk batik juga ada showroom-nya, tokonya terus mereka juga harus punya izin, ada NIB-nya kemudian produknya juga diproduksi sendiri kalau untuk batik ya. Biasanya tidak semuanya sih kita tawari berapa ikut, jadi kita masuk ke sekitar itu. Mereka juga tidak berani kan kalau melakukan ekspor tidak mengetahui dan tidak apa ya biasanya kan aturan-aturan juga ada dan apa ya kalau tidak memang benar-benar serius mereka juga tidak apa, tidak mau... Hirva Febriani, Batik TV, melaporkan.